Atlet panjat tebing Indonesia, Fedrik Leonardo, meraih emas Olimpiade 2024. Pemanjat 27 tahun itu mewujudkan impian masa kecil, berlomba di Lebo Urget Climbing Venue, Paris, Kamis, 8 Agustus 2024, Fedrik beradu cepat dengan atlet Cina, Wupeng. Di babak final, pria asal Kalimantan Barat itu mencatatkan waktu 4,75 detik, lebih cepat 0,02 detik dari Wupeng. Indonesia pun pecah telur medali emas Olimpiade 2024, Fedrik mengungkap seusai perlombaan bahwa dirinya sudah mewujudkan impian semasa kecil. Saya merasa sangat menakjubkan. Ini adalah mimpi saya, dan hari ini saya mewujudkan mimpi saya, kata Fedrik di situs Olimpiade, seluruh orang Indonesia bangga dengan raihan medali emas ini, kata dia menambahkan, Indonesia menurunkan empat atlet di nomor speed cabur panjat tebing Olimpiade 2024. Sebelumnya, Rajiah Salsabilah kalah di perebutan perunggu, desak Maderita Kusuma Dewi terhenti di perempat final, dan Rahmat Adi Mulyono gagal lolos ke babak gugur. Pencapaian Fedrik menjadi sejarah karena Indonesia akhirnya meraih emas Olimpiade di luar cabur bulu tangkis. Indonesia sudah menyabat sembilan emas di Olimpiade, delapan di antaranya diraih oleh olahraga tepok bulu. Terima kasih telah menonton!